Sejumlah pangkalan militer Israel diserang besar-besaran pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah. Serangan itu dilakukan sehari setelah militer rezim Yodis memembar di gudang senjata Hezbollah di Lebanon Timur. Dikutip dari Al-Mayaden, serangan diluncurkan Hezbollah pada selasa 20 Agustus 2024. Ada 12 lokasi dan penempatan tentara pendudukan Israel di perbatasan Lebanon, Palestina yang menjadi target. Target-target tersebut seperti Markas Besar Komando Divisi Golan ke-210 di Barak Nava, Markas Besar Resimen Artileri, dan Brigade Lapis Baja Divisi 210 di Barak Yarden. Kemudian Barak Branit, Markas Divisi 146 di Jatun, dan peralatan spionase di Jal Situs Al-Alam. Selanjutnya menargetkan Situs Mars, Situs Ramya, Barak Sumerang, dan penempatan tentara pendudukan. Di sekitarnya terdapat Barak Matat, Markas Besar Komando Brigade Lapis Baja ke-7 Divisi Golan ke-210 di Barak Katsafia, Barak Zara, dan lokasi Kolam Risa. Sementara menurut informasi ada ratusan roket yang diluncurkan Hezbollah. Pada selasa malam dilaporkan ada lima rudal yang diluncurkan. Timbakan terbaru menambah jumlah roket yang diluncurkan Hezbollah pada hari itu menjadi 135. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.